Makasih nih buat kawan-kawan dan keluarga besar saya di jaket Keluarga lama, kawan-kawan lama yang dari awal Men-support bahkan Darul Quran yang hingga sekarang Darul Quran ada ini Pahala kawan-kawan dan kebaikan kawan-kawan semua Saya masih ingat 2008 lah awal-awal itu ya Mas Winky dan kawan-kawan, Mas Monon dan kawan-kawan, Mas Ilman dan kawan-kawan Mas Hangga dan kawan-kawan semuanya bahu-membahu Kita memasarkan tahfiz, menggelorakan tahfiz, mendawahkan tahfiz Hingga hari ini tahfiz ada di mana-mana Kayaknya kalau masjid gak ada program tahfiz, gak jadi masjid Majelis gak ada program tahfiz, gak jadi majelis Sekolah gak ada tahfiz sekarang kayaknya kayak kegabungan sekolah Bahkan yang negeri dan swasta yang ratif bukan pesantren, bukan madrasa pun ada program-program tahfiz Dan sekarang ini tahfiz bahkan sudah mendunia Dan saya kira ini pahalanya kawan-kawan jaket juga insya Allah Plus dakwa tentang sadako Nah hari ini saya diamanahi untuk berbicara tentang bisnis Terima kasih Pak Ketum Markos yang hari ini mengembana-mana sebagai ketua umum kita semua Dan teriring doa untuk para pengurus yang hari ini Mudah-mudahan kawan-kawan jaket semuanya Bisa menjadi inspirasi teladan, contoh Sebagaimana dulu diniatkan untuk menginspirasi lahirnya pengusaha-pengusaha baru Bukan cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia dan di dunia, macam negara Di kesempatan kali ini saya ingin mengemukakan, ingin mengetengahkan, ingin kemudian menyampaikan Satu tips ya, satu trik, satu strategi Supaya kemudian hasil kerja teman-teman yang kerja Hasil usaha teman-teman yang usaha Itu jauh melampaui barang dan produknya Jauh melampaui barang dan produknya Sebutlah misalkan tukang nasi uduk Tukang nasi uduk Kalau laku semua misalkan Dia dalam tanda petik cuma ngantongin 1 juta rupiah Bagaimana kemudian si tukang nasi uduk ini Bisa punya riski lebih Daripada kemudian barang dagangannya Produk yang menjadi produk dagangannya Bila ada yang usaha ketoprak Kalau laku semua, umpama kata 1 juta Sebagaimana kemudian si tukang ketoprak ini Bisa dapat duit lebih daripada piringnya Jumlah piringnya Tukang mie ayam Lebih daripada jumlah mangkoknya Ya kira begitu Bila kawan-kawan usaha apa kira Kita menghitung berapa sih modalnya Berapa kemudian ditambah operasionalnya Ditambah lagi dengan utang-utang dan angsuran Serta bunga atau bagi hasil perbankan Konfen atau syariah Semua dihitung total Terus penjualan kita berapa Terus untungnya berapa Nah bisa gak sih gitu ya Kita bisa punya penghasilan Lebih daripada hitung-hitungan di atas kertas Modal Ya ditambah dengan operasional dan kos yang lain-lain Kemudian dikurangi nanti Dari keuntungan kita itu berapa Itu lebih dari itu semua Caranya gampang Saudara-saudara dan berhormati Allah Asli gampang Caranya adalah Jangan melihat barang dan produknya Lihatlah Allah yang tidak punya batasan Dalam memiliki riski Dan membagikannya Ini tips yang pertama Saya ulangi ya Saya ulangi Saudara mau kerja dimanapun Oke Kalau melihat gaji Stress Asli stress Mau kerja dimanapun Gajian aja stress Apalagi bagaimana cerita gak gajian Ada lembur aja stress Bagaimana lagi cerita gak ada lembur Ada pesangon aja stress Bagaimana lagi ceritanya Undang-undang yang lagi pada ramai Ini benar apa kagak Kita masih bawa kepada Allah SWT Ya kan Apa-apa yang kita gelisahkan Yang kita cemaskan Yang kita khawatirkan Yang kita takutkan Yang kita juga masih tidak ada pengetahuan Apalagi tidak ada kekuatan di dalamnya Saya selalu mengajarkan Allah dulu Allah lagi Allah terus Jangan ngomel dulu Ngomel lagi Ngomel terus Jangan kemudian kita Pusing dulu Pusing lagi Pusing terus Cemas dulu Cemas lagi Cemas terus Ya kapan Justru karena kita orang kecil Gak boleh cemas Harus kita merapat kepada Allah SWT Kalau kita orang kecil Ditambah dengan Kepusingan kita sendiri Ditambah lagi dengan Kepusingan negara Yang jadi kepusingan kita orang kecil Kan makin Makin kacau Makanya Makin kecil Dia harus makin bersandar Kepada yang maha besar Oke Saya ulangi Kajian kita pada malam hari ini Kajian kita pada malam hari ini Saya diamanahkan untuk mengajar Sesi bisnis Malam hari ini di kajian Mingguan Forum jaket Organisasi jaket Yang merupakan Organisasi yang banyak sekali Kebaikannya buat terukuran Dalam kesempatan ini Buat yang baru mengikuti Saya memberikan Tips Trick Strategi Cara Yang jitu Supaya kemudian Penghasilan kita semua Jauh di atas Hasil dari pekerjaan Dan usaha kita Mau kita kerja dimanapun Umumnya Umumnya Penghasilan kita Jauh di atas Ya Pengeluaran kita Jauh di bawah pengeluaran kita Sorry Pengeluaran kita itu Selalu jauh lebih besar Daripada pemasukan kita Ketika kita menjadi pengusaha Ya Ketika kita menjadi pengusaha Kita pun tahu gitu Betapa kemudian Menjadi pengusaha itu jihad Jihad bos Jihad Asli jihad Istilahnya kalau karyawan Ngurusin palanya dia doang Tapi ketika pengusaha Ada berapa orang yang ikut sama dia Allahu akbar Udah gitu gak cukup Pala orang yang ikut sama dia Tapi pala siapa yang ikut Tama pala yang ikut sama dia Itu Saya bilang sama teman-teman Udah lah Kalau mau jihad Yang real di urusan ekonomi Jadi pengusaha Saudara baru tahu Betapa memang Urusan yang satu ini Membutuhkan perjuangan yang luar biasa Terus bagaimana Seorang pekerja Bisa dapat Hasil Kerjaan yang lebih daripada gajinya Lalu seorang pengusaha Bisa dapat Hasil yang lebih gede Daripada usahanya Gampang Tip nomor satu adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli Mubarak ala siddhin Muhammadu wa alih Jangan lihat kerjaannya Jangan lihat usahanya Jangan lihat berapa gajinya Berapa untungnya Jangan Termasuk gak usah Ngelihat omset Kalau saya mah Yang saya lihat Siapa sih Apa sih Yang saya lihat adalah Allah dengan kekayaannya Allah dengan kebaikannya Allah dengan rizkinya Allah dengan kemurahannya Itu aja Lalu bagaimana dengan pekerjaan dan usaha saya Pekerjaan dan usaha kita semua Kita jadikan dia sekedar mangkok Jangan sampai gak ada mangkoknya Betul gak Kita jadikan dia piring Jangan sampai kemudian kita gak punya piringnya Gak punya gelasnya Itu aja Kita jadikan kemudian pekerjaan dan usaha kita Asli beneran sebagai ibadah dan amal soleh Allah nyuruh kita kerja Allah nyuruh kita usaha Soal duit mah Jangan disitu nyarinya Di sejadah Jangan disitu nyarinya di sejadah Orang-orang yang baru kerja apalagi Kalau emang judul nyari duit Belum apa-apa udah minta Engkau sama emaknya Baru kerja Udah Nyarinya dimana Nyarinya sama Allah Kalau udah judul nyarinya sama Allah Dijalannya Allah Di sejadah Di sedekah Di anak-anak yatim Pakir miskin Dikasih makan orang susah Disolat berjamaah Mintanya disitu Tapi kita punya syarat Yang tidak dimiliki orang lain Yang males Apa ya Kerja sama usaha Itu kelebihannya Maaf ya Maaf Maaf Kalau ketemu nih Orang yang kerja Habis-habisan Oke Sama orang yang duha Habis-habisan Sedangkan yang kerja Ya Kagak sholat duha Katakanlah yang duha Kagak kerja Maaf loh Itu yang duha Bisa lebih daripada yang kerja loh Kecuali ya Kecuali nih Yang duha Itu ya Dia kerja juga Atau yang kerja Duha juga Nah itu Nyari lawannya susah Gitu Bentar Kita cas dulu nih Habis Jadi sudah sederhana Yang diramati Allah Allah Masalli Masalli Mubarak Ali Wala Ali Oke Kita lanjut ya Kita lanjut Bismillah ya Bisa didengar suara saya Jangan Ya Masuk ya Jadi Saya ulangi Nanti kita diskusi ya Bahwa Cara paling gampang Kita bisa punya penghasilan Lebih dari pekerjaan kita Dan lebih daripada Usaha kita Barang dan produk kita Adalah kita ngeliat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi gak stress Jadi gak ada nih Kalimat begini modelnya Ya Allah Ji Gue cuman tukang bubur Ji Dari mana gue bisa pergi haji Gak ada cerita Kita gak ngeliat gerobak Emang Tuhan kita yang gerobak Ya Allah Ji Gak dipotong aja gaji gue Gak cukup Ji Gimana lagi dipotong Ya salah lu Lu ngeliat gaji Tuhan lu gaji Ustaz mah enak Ngomong begitu Lah karena gue pernah enak Ngomong gini Gue kasih tau Nah ikutin Ikutin Seorang tukang ayam Seorang tukang ayam nih Ji Deddy Ji Unus Dan kawan-kawan Ji Markos Tukang ayam Tukang Satu-satunya ayam Ini Kisah Ada nih Kisah sehari-hari kita nih Asal dia ngeliat tanah Yang di depan Dia gak ngeliat gerobak Ayamnya Asal ngeliat tanah Yang di depan Dia gak ngeliat Gerobak sate ayam Yang gak dia liat Yang dia liat Ini tanah punya Allah Kata si Mansur Gitu Itu kalo kata si Mansur Masih sopan Masih sopan dah Biasanya orang Mangga si Ucup Ucup juga masih sopan Nanti gue bikin dah Ucup pers Lah si tukang sate ayam Kalo dia ngeliat Satenya berapa biji Perhari dia bawa duit Berapa duit Hah Gerobaknya gue udah pada rombeng Betul gak Kipas itu pada bolong-bolong Orang pake kipas angin Dia gak bisa beli kipas angin Apa dia sanggup Meminta kepada Allah Tanah di depan Gak sanggup Dia mikir apa Gue sih tau diri dah Gue bisa jualan Itu bagus Gak boleh Ngomongan begitu Mana ada orang Boleh ngomong begitu Itu sabar yang salah Tawakal yang salah Memposisikan kerendahan hati Yang salah Ya gue maji begini aja Udah bagus Bukan Lu putus asa Gue mau udah bisa jualan Udah bagus Bukan Lu gak ngerti Lu gak pa'am Lu bisa minta apa yang lu Mau minta Lu semua punya Allah Lu liat apa Lu liat omset lu Oh ya pak ustad Omset kita 200 ribu Sehari Pak ustad Lah emang Kalau omset 200 ribu Sehari Allah gak boleh Ngasih tanah Menti apa Orang tanah punya Dia kok Emang harus Kita beli tau tanah Enggak harus Nah si tukang saten Ngejalanin Nyarinya sama Allah Nyarinya bersama Allah Cuman Saya bilang tadi Kita sebagai pekerja Dan kita sebagai pengusaha Kita udah menang syarat Gitu loh Dibanding para pengangguran Atau yang males Apa persyaratannya Allah nyuruh kita kerja Wakuli amalu Gitu kan Ayo lu kerja dong Semua kata Allah Kalian kerja dong Fasayurullu amalaku Aku akan ngeliat Kerjaan kamu semua Kayak orang tua Kata orang tua Yang penting lu usaha Ntar main nambahin Gitu Paham tuh omongan Asik gak tuh Ya lu adanya berapa Kata emak gitu Nah lu aja gak mau patungan Gue lagi suruh patungin Nama lu Abang-abang lu Lagi suruh patungan Lu enak-enak aja Jajan-jajan gitu kan Tapi ketika orang tua Ngeliat dia ada usahanya Apa Betul gak Abang-abangnya liat Dia prihatin Tiap hari nabung Abang-abangnya juga tau Dia nabung kayak apa juga Bakal cukup Orang tuanya juga tau Nih anak Prihatin kayak apa juga Bakal cukup Langsung berizikinya Dari dia Dengan izin Allah Makanya ada omongan Yang penting Lu ada usaha Ntar emak Amah abang-abang lu Nambahin Nah Allah Lebih berhak Atas omongan itu Eh kangen saya ngajar di jaket nih Begini-gini nih Kajian tawhid nih Bener loh Bener loh Masya Allah Allah Siap Jiyunus Yusuf Jiyunus Yusuf Mansur Namanya komplit Jadi kawan-kawan yang Yang dramati Allah Dengan kita memandang kepada Allah Yang maha besar Maha kuasa Maha hebat Maha kaya Maha punya Dan maha pemurah Dalam membagi rizkinya Kita gak kecil hati Maha gak kecil hati Belum lama saya Ketemu itu Ketemu Kawan ya Yang Masya Allah Saya tuh kekayaan saya ini kan Cerita-cerita dari jamaah ya Jadi kalau denger cerita jamaah tuh Waduh kita lompat-lompat Dah hidup Bener Jadi ada orang Dua tahun jadi Penjaga toilet Kemudian Tiga bulan Tidur di jembatan Penyebrangan Di kolong jembatan penyebrangan Tamri Tapi karena Dia sungguh-sungguh Mencari kekayaan Di jalan Allah Ya Dalam tempo kurang Dari Tiga empat tahun Menjadi seorang pengusaha Yang hitungannya Bukan receh Asetnya aja Ketika saya undang Kemarenan ke MNCTV Itu asetnya Kurang lebih ada Dua ratus Sampai tiga ratus Milyar Dalam bentuk Ikan arwana Ikan arwananya itu Ada yang satu miliar Yang murah-murah itu Empat puluh juta Dan dia jadi Salah satu Pemain ikan arwana Terbesar sekarang Di Indonesia Mungkin teman-teman Ada yang kenal Namanya Yonan Dasar Orang-orang seperti dia Punya ciri khas banget Yang dia lihat Impian Itu yang dilihat Impiannya yang dilihat Gak pernah Ngelihat Kesusahannya Gak pernah Ngelihat Rintangannya Gak pernah Ngelihat Hambatan Gak ada Yang dia pikirin Gimana nyenengin istrinya Gimana nyenengin Kemudian emaknya Bahwa hidup prihatin Ya memang Itu lelakunya Itu Tapi kan hidup prihatin Bukan kepasrahan Tapi pilihan kita Untuk prihatin Kita memprihatinkan diri Makanya kan kita Mati-mati Bangun malam Apa Ya memprihatinkan diri Jangan sampai Udah Allah lihat Kita enak-enakan Tidur Di tips pertama ini Dan saya berharap Saya Masih diizinkan Sama Senior-senior Jaket Untuk menyapa lagi Malam rebuk Kapan Insya Allah Ini tips yang Ini tips yang pertama dulu lah Oh ini EU malah ya Oh iya bener-bener Ini EU ya Lebih Lebih luas lagi Bener Bener-bener Iya Eropa United ya Lupa gue Bukan Uni Eropa Eropa Uni Iya ini EU Masya Allah Jadi ini tips pertama Jangan lu lihat keadaan lu Lu lihat Allah Jangan lu lihat dagangan lu Lu lihat Allah Jangan lu lihat utang lu Lu lihat Allah Jangan lu lihat peraturan orang Lu lihat peraturan Allah aja Kita suka sibuk Amin peraturan orang Yang ngatur-ngatur kita Kata Allah apa Aku punya peraturan Gak pernah kamu abaikan Gak pernah kamu lakukan Gira aku bikin sulit Dengan peraturan orang Kamu teriak-teriak Siapa yang lebih harus Teriak Aku atau mereka Aku atau kamu Kata Allah Bener loh Kita melupakan hak Allah Lalu Allah membuat Orang melupakan hak Hak kita Coba bayangin Ini kalimat sadis loh Ngerin Jika kita melupakan Hak-haknya Allah Mudah bagi Allah Membuat orang Melupakan hak-haknya kita Bahkan membuat orang Melupakan kita Bukan cuma hak kita Kita lupain sama orang Sebab apa Kita lupa Di tips pertama Habis ini Saya buka dialog Pokoknya Jangan kecil hati Makanya saya Emang gak ada urusan Dengan gak ada kerjaan Gak ada urusan Gak ada barang dagangan Postat Gak apa-apa Emang Emang nyari-nya disitu Kan Allah cuma bilang Yang penting lo kerja Terus kita nanya Mau kerja apaan Eh bos Mau kerja apaan Mau kerja apaan Apaan aja Lo benerin ketengoran Gak kerjaan Bersihin musyola orang gak Musyola di kampung orang Itu kerjaan Kerjaan mah banyak Lo nyanyi gak mau Emang musylinir kerjaan Itu loh Musylinir kan kagak Gak Allah cuma pengen lihat Lo bangun gak Lo gerak gak Itu aja Apa bisa kita gak punya dagangan Tapi punya duit semiliar Jangan semiliar Gaji 10 miliar Insya Allah Apa iya kita ini Gak ada kerjaan Tapi bisa ngasih emak kita Duit Lah emang apa Emang wajib ya Wajib ya orang punya duit Harus bener-bener kerjaan Yang ada gajinya gitu Gaji Kerjaan kita cuma Mengutin sampah Mengutin sampah di kampung Kita demenin aja tuh Ati Eh rupanya itu yang menjadi cikal bakal Kita menjadi pemulung raksasa Sampah yang punya pabrik Minjem 2-3 miliar Itu cerita temen saya juga tuh Ya enggak Aneh ceritanya begitu Jadi kerjaannya tuh Demen aja ngumpulin sampah Demen ngumpulin sampah Coba Kita demen buang sampah Ini ada orang demen ngumpulin sampah Kita kalau habis nyapu Orang nyampah Marah-marah Dia malah nanyain Ada sampah enggak Gitu Ternyata tanpa dia sadari Itulah yang kemudian membuka Dia punya rizki Besok Banyak cerita lah Pabrik-pabrik Minjem duit Cash sama pemulung pabrik Banyak tuh cerita Jadi jangan khawatir Temen-temen Selama masih ada Allah Dan Allah pasti ada Terus Dia lah ya hayu ya kayyum Maka enggak Enggak Apa ya Enggak boleh ada kekhawatiran apapun Enggak boleh Enggak boleh Ini tips yang pertama Nanti Kapan yang kedua Saya justru ingin Apa namanya Temen-temen itu Ngasihkan nambah beban Nanti pertemuan kedua Ingatin Yang enggak ya Dicatat Nanti janji itu Pertemuan kedua Ngomong tentang Nambahin beban Jadi bisa jadi Rizki kita ini dikit Karena beban kita dikit Lah ya gimana Karyawan lu cuma lima Ya segitu Rizki lu kan Begitu Armada lu cuma dua Ya segitu Nah kalau 70 Kalau 70 Jigusti Ya enggak Jisantana Wah mantep nih Masih 2001 aja Udah 2020 Masih 80 ya Truknya Iya bener Nambahin beban Tanya mau Winky yang lebih dari Satu bininya Nambahin beban Ya silahkan Jadi ini udah beres Kajian yang pertama Message nya sederhana Jangan ngeliat produk Jangan ngeliat kerjaan Jangan ngeliat keadaan kita Liat Allah Sehingga kita enggak hopeless Jadi orang Yuk silahkan Yang mau dialog Monggo Bismillah Sampai jumpa